Para peserta upacara HUT RI tahun ini melanjutkan tradisi mengenakan pakaian adat dan nasional saat upacara virtual. Presiden misalnya mengenakan pakaian adat Timur Tengah Selatan dan Mahfud MD yang berbusana adat Madura. Para peserta upacara virtual pun tak mau ketinggalan. Salah satunya Menko Polhuka Mahfud MD yang mengikuti upacara virtual dengan pakaian adat Madura. Mahfud mengaku bangga mengenakan pakaian adat pesaan dari tanah kelahirannya Madura. Saya dari Madura dan orang Madura bangga semua Indonesia merdeka. Karena orang Madura ini pakaian tukang sate ini. Dulu kalau tidak merdeka orang tukang sate ya tukang sate aja. Bakalan bisa jadi menteri jadi apa. Nah sekarang bisa karena Indonesia merdeka. Semua anak petani bawang, anaknya pelaut, anaknya apa semua bisa jadi jendra. Bisa jadi profesor, bisa jadi dokter apa-apa. Tak ketinggalan para peserta upacara virtual juga tampil berbusana nasional. Salah satunya Farah Putri Nahlia, anggota Dewan Termuda di DPR RI yang mengenakan kebaya berwarna merah. Mengikuti upacara di rumah saja secara daring, tak mengurangi antusiasmenya menjadikan saat ini sebagai momentum kebangkitan bagi generasi muda. Memorable buat saya karena ini adalah pengalaman baru. Dan walaupun memang di rumah bukan di tempat istana langsung, tapi rasa kemerdekaan, rasa bangkit untuk Indonesia itu sama aja, tetap full. Menurut saya sebagai generasi milenial seharusnya kita bisa lebih bijak menggunakan sosial media. Kita bisa meminimalisir hoax, kita bisa menyampaikan tentang protokol COVID ini agar... Kuota peserta upacara virtual perayaan HUD RI tahun ini disiapkan sebanyak 17.845 undangan dengan pakaian adat dan nasional menjadi dress code resminya. Tim Liputan Trans Tujuh